Di BLOCK SPREED Di channel Pantinus Jawa hari ini Gue sudah berhasil menamatkan seris RTO Permanen Buda Dan seris RTO Dark Blade guys Untuk Dark Blade pengasal 1 bulan yang lalu Kalau Buda gue gak tau lupa Cek aja Pak Alicia itu pokoknya gacor parah guys Karena gue sudah berhasil menamatkan seris itu Waktunya gue memulai seris baru guys Apa tebak tebak oke oke bener Gak salah guys Bukan seris RTO Permanen Kilo Ini adalah seris RTO Permanen Portal Bener banget setelah gue nyatuh miskin Dari ngedapetin Dark Blade kemarin Satu bulan yang lalu itu Ya gak sih gak miskin-miskin amat guys Karena gue orangnya preparation Gue sudah menyiapkan kayak buat spirit, venom, control, dan dove Lebih lah supaya nanti gue gampang Buat ngelanjutin RTO nya guys Udah udah gak usah banyak omong Kita langsung aja memulai seris RTO Permanen Portal Aishay Tapi tenang dulu Ini ada salah satu viewer gue Tiba-tiba pengen ngasih gue buat Dragon Permanen Eh kode terus permanen-permanen guys Bukan permanen Ini tuh namanya buah biasa aja Dia pengen kasih ke gue Katanya Gak tau alasannya apa Tapi pengen ngasih aja Wah gue sih bersyukur guys Rejeki gak boleh ditolak Kalo kata orang maya Ini sebagai mudah kita untuk RTO Permanen Portal So semoga aja dia beneran ya Gak nge-troll ya Soba kita liat Oke bener ya Telegenu 5 nih Mana bro Kamu katanya mau kasih aku Nah Aku kesini-sini-sini Duduk-duduk Duduk-duduk Coba bener gak Taruh dong Kalo bener Taruh Shadow Katanya mau kasih Yang bener aja kamu bang Messi Kamu mau kasih aku buah kayak begini Aku kasihnya spider Love Gak bisa Pau Bisa Terus kita kasih quack Gak bisa Barir magma Aduh Apa Nah Begini Kamu mau kasih aku serisan Coba kita tanya dulu guys Shadow Dragon Ini sebagai mudah kita Lah kok dilompatin Kamu Iya Lewat Tread kan Coba-coba Ayo sini Ketika kamu mau kasih aku Uh Ben dipegang dong guys Dipegang guys Buahnya guys Uh Kamu jangan pada Semagasin aku Cepet nih Kita lanjut trading Trading Ayo Buru kasih aku Gak bisa di drop Gak sih Kan udah di store ke backpack ya Nah Oh dia cuman kayak pengen ini doang sih Buset 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 Ya gak semua Pak Ya gak semua Jangan-jangan Phoenix Phoenix Masih bagus Phoenix Masih bagus Hahaha Udah 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 tuh Udah Gue bingung Kasihnya apa guys Phoenix aja apa ya Phoenix aja Udah gak apa-apa Tapi Graffiti Ya udah gak apa-apa deh guys Gak apa-apa deh guys Yang penting Dragon Shadow lah Hahaha Oh Oh My God Hahaha Fever gue baik sekali Oh Thank you Thank you very much Loh Makasih guys Makasih banyak Semoga berkat Semoga berkat Hahaha Lumayan kan Dijadikan sebagai moda Buat gue guys Nah ini dia guys Kalau kalian inget Waktu gue ngedapetin Dark Blade ini guys Gue tuh nge-sacrifice Buat Dragon 2 Sama Leopard Yang dimana Otomatis gue sudah Tidak punya lagi Dragon sama Leopard Waktu itu guys Dan ini Ya gak overpay banget sih Temen-temen di jaman Waktu itu mah Ya ini tuh Kayak fair mungkin Atau justru gue win sih guys Ini bayangin 80 ribu Gue dapet secara cuma-cuma Hahaha Cucing Aya Nah inilah Kita langsung masuk ya Ke tradingnya guys Kita udah gak punya lagi Buat Dragon dan Leopard Ini Gue pengen nge-trading Berarti kayak spirit gue Venom gue Yang gitu-gitu guys Kalau kalian diinget Coba tebak ada berapa tuh Kalau kalian ikutin gue Harusnya kalian tau sih Nah Venom spirit kebuah doff guys Draconic 367 Awalnya Kita pengen nge-trading ini Cuman kalau gak salah itu Gak bisa gitu Kalau Gue gak salah inget Valuenya gak match Liat Buat tambahan dia Cuman smoke sama spin Sebenernya udah menang Gue juga guys Dengan cara nuker Venom spirit ke doff Itu justru susah banget guys Kok kalian bisa Meloki berarti Kalian juga Jujur trading sekarang Udah sisanya Gue nyari Sebulan kan Makanya kan Gap dari gue tamat RTO dark blade Sampai gue ngelanjutin ini Itu susahnya setengah mati guys Dia berusaha Nge-ganti-ganti Buat diamond Smoke Bomb Tapi gak bisa-bisa Valuenya gak match guys Tuh Awalnya gue iseng Mau gak spirit aja ke doff Gitu udah mau gue aksep tuh Karena tuh Udah tombolnya udah hitam Cuman gak guys Dia gak mau Ini nih Ada tiba-tiba yang pengen Ngetrade kayak gini Dua Buddha Satu Venom Pake spirit guys Ini fair Harusnya fair sih Dua Buddha Iya harusnya fair Eh Enggak sih win gue Kalau misalkan dia pengen ya Tapi gak Balik lagi ke topi guys Tiba-tiba si stockman Temennya Temennya ini Yang ngebantuin Ngetrade gitu Gue tuh lupa sih guys Kasus kejadian trading ini Itu udah gue tunjukin Di channel youtube gue ini Soalnya gue kalau misalkan Trading guys Clipnya gue cuman Tumpuk-tumpukin Gue gabung-gabungin gitu Gak kayak gini Live atau apa gitu 3 2 1 Cecing Wah Gacor Gacor Tuh kan lumayan kan guys Gue berusaha comeback Sedikit-sedikit Setelah gue jatuh miskin Dari duckback kemarin guys Ini gue trading lagi Di C2 Dan ini gue gak tau Ya lawan trading dulu Berdi gitu Gak salah Ya berdi guys Lihat Uh rame banget kan C2 emang the best Buat trading Nah disini gue pengen Tukar doff yang tadi Mungkin Kedragon guys Ini udah susah guys Mungkin update Di blog Semakin dekat Dan gue denger-denger Ada issue Bakal ada si keempat guys Wadaw Wadaw Gue mulai level max loh Udah mau ke si keempat lagi aja Hah Any fruit You trying to bless me Way like Kill Lo Or Some I need them For rates Oh ala Dia minta gue Buah apa aja gitu Buat ngerate dia Gacor Gacor Tapi gak sih Ini apa lagi gue Iseng-iseng trade lah Oh gak Gue lompatin guys Lagi dan lagi Trading Dan trading Di discord Looping-looping server Gue juga udah bilang ke kalian Karena server Jepang Ilang Gak tau diilangin Gak tau apa Nah ini juga gue nuker Buat doff gue lagi Ke dragon guys Gox gak Gox gak Gox gak Guys Accept Aduh Ayo guys Kalau misalkan ini tradingnya berhasil Kalian harus nge-share videonya guys Ke discord Manapun ada Roblox ya Atau kalian like guys 3, 2, 1 Cing tuh Tuh 2 per 5 Langsung tradingnya Gacor Nah Waktu itu kan gue berhasil Ngenukar spirit venom Ke dragon guys Coba di episode berapa Ah kalian mah lupa Pasti Makanya ini gue nge-try lagi guys Power of sarung Apakah ini gue berhasil Mendapatkan Gak apa Oh orang indo guys Ngapa gak bilang Waka-waka Biar jadi sok inggris people Oh si yang degatnya pengen doff guys Terus gue disini Yaudah gimana mau gak Gue tawar pake spirit venom kan Soalnya kenapa Soalnya kalo gak asalnya Gue nge-iming-imingin dia Spirit venom itu Setara dengan buah doff Kalo gak asalnya guys Dan itu tuh lebih bagus lah Value tuh lebih match gitu-gitu lah Terserah kamu aja Tapi Tapi gue balikin lagi lah Ke dia terserah guys Karena sebuah kesepakatan itu Kalo misalkan ada unsur kebohongan Pemaksaan Ataupun Penipuan Ya ya Kebohongan itu Itu tuh tidak sah guys And just Belajar hukum nih bos gue Aku pernah 3 kali Dapet doff pake buah ini tuh Katanya lu mudah dapetin boff Iya bener Kata lu mudah Iya bener-bener Yang degat Mudah-mudah Buktinya kan tadi Tadi Gue gak bohong berarti kan Cuman Ya bagi gue mudah Tapi gak tau nanti si yang degat guys Aku udah 2-3 kali Dapet doff pake ini Kok bisa Gak sih Tapi emang pasti susah sih Buat si yang degat guys Gue aja dapetinnya lama itu Ada deh triknya Nanti deh gitu Mau terima gak Rate-nya Ya tapi juga kita mau pengen cuannya guys ya Segala apapun cara kita lakukan Demi mencapai profit guys Kedang yang gak Apa ya Yang Ilegal pun ya Orang-orang ngelakuin loh Bingung gue Ada buktinya Nah buktinya tadi Buktinya udah diliat 15.000 orang Ya maksudnya kalian gitu guys Gue gak gak bohong Ini gue minta add ke dia Supaya value-nya match Buah sampah aja gitu Dikasihnya bom Ini tapi gak troll sih guys Yang degat ini terlalu jauh Katanya sampah Ya bener sampah Tapi kan yang match juga Lung dodol Nah ini nih nih Ada threat lagi nih Venom ke spirit Tapi kali ini Si good fruitnya Minta kayak add gitu loh Ini terjadi gak ya Sebenernya dari venom spirit Harusnya kalau terjadi threatnya Gue win Pernah kan waktu itu Kalau kalian ingat juga Gue pernah ngelakuin threat kayak gini guys Cuman deh Dianya kayaknya gak mau deh Itu kan bener kan Ada banyak yang ngomong Nah ini tiba-tiba Kenapa jadi quake magma Tapi gue butuh magma deh Kalau gak salah 3, 2, 1 Terjadi lagi Oh iya bener guys Lumayan lah Buah magma lah Tuh kan gue te kadang suka bingung guys Yang dari tadi gue omongin Itu tuh udah Kayak gue upload belum ya Di channel Tuh ini juga gue berusaha Nyari lagi guys Spirit gitu kan Tuh spirit Venom Kedof Apakah ada yang mau Gak ada yang mau guys Kan susah itu guys Sebentar Sebentar Ya Sebentar Hey stop it Apa nih Threat me Threat me trading doff portal nfenix Nah sebentar Dapet lagi kah gue Yang bener aja nih Demonic A fader 74 Oh susah Jangan kemakan Nanti batal gak sih threadnya Demagma Oh Oh Alah I see I see Jadi ternyata Alasan gue mencari magma tadi itu Supaya thread ini tercipta guys Gue udah menemukan demonic terlebih dahulu Tapi gue gak punya magmanya Makanya gue cari buat magma Eh Akhirnya ke thread guys Cuan gak tuh Walah Emang kalian gue Kalo misalkan nge-thread di Gak mungkin nge-thread tanpa adanya alasan guys Yes Ini Joji Nawar apa lagi Gue kasih spirit control portal nfenix No Kayaknya pake doff juga oke gak sih Kalo misalkan gue berhasil nuker spirit control ke doff guys Oke kan Ini thread Apalagi nih di third sea guys Tadi juga third sea zilon Walah gue nuker doff lagi ke dragon Lumayan nih 5 5 4 3 2 1 Let's go Anjay Selepel Gila kan emang gue trading tuh Ah udah gak usah perlu diomongin lagi lah Hahaha Tapi kalo gacha Asem banget Tesem dong my dream Alah good luck bro Zilon ya Good luck for doff Gue gituin Anjay dimakan gak dimakan gak dimakan gak Buh 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 Your local starbucks work Anjay 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 Spirit Apalagi 2 spirit Mau pamer Pamer kamu Hmm shadow Apalagi doff Tadi gue baru dikasih shadow Makasih Dragon nih Ayolah Doff spirit kata gue Lu mau gak Ya Elah spirit doang mah Bocuan gue guys Gak untung wah Jangan-jangan Jantri makanya gitu guys Janjau nih Janjau apa nih Doff Kok gue tawar doff dia Pake kontrol Pake kontrol gak kalo gak salah Oh Dior dragon juga Gox Gox Ow Langsung gue ketik Ow guys Can I offer your doff Kok gak salah Nah doff 4 kan Gue tanya kan Ah gue accept aja deh Dicancel sama dia Ya semoga Ternyata tadi Itu tuh Sebenernya emang belum muncul di youtube Gue guys Kalo misalkan ternyata udah muncul di youtube Gue gak tau yang keberapa Ya Aduh mohon maaf guys Tapi at least guys Yang penting Terjadi lagi nih Dovenom guys Ya Dragon ke Dovenom Ini tuh udah susah guys Gue sekali lagi gue jelasin Susah banget Dovenom itu guys Entah update semakin deket Atau apa Tapi bener dah Ya ampun Ya ampun Seneng banget gue Kalo threat itu terjadi lagi guys Di kehidupan gue ini Tuh kan Gue tuker lagi Dove ke dragon guys Nanti kita cari lagi Pake buat dragon Dovenom lagi Gitu aja pokoknya kita dapet Venom Venom Atau kalian pengen lebih cepet Kayak ke Dove Buddha Tapi Buddhanya kalian harus berhasil Tuker ke Venom Kok gak spirit guys Dan itu hoki-hokian Tapi kalo misalkan Buddha itu Ya high value lah Guys Kalian itu bisa aja Bisa aja ada orang Yang ngorbanin spirit mereka Atau Venom mereka Demi Buddha Supaya ya leveling gitu guys Kan kepake ya Ya ampun Buah gue Ya ampun ya lord Satu Dua Tiga Eh Sebentar Sebentar guys Gue pengen tutup mata dulu guys Bangunin gue kalo misalkan gue bequeen Liat temen-temen Bang Bangunin gue kalo misalkan bequeen Tutup mata dulu sebentar Tutup mata Tutup mata Oke Tutup mata guys Kalian yang liatin ya guys Apa Hah Iya Begitu Bang Len Bang Len Iya Gimana cara tutor Bequeen Bang Len Liat 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 guys ya Liat Liat Spirit Venom Dragon finish Liat Oh iya Si Si guys Emang Gila ya Hoki banget gue bisa nemu kayak gitu guys Ya ampun Ya ampun Back to the laptop lagi guys Ya itulah looping-looping server diperlukan guys Kalo misalkan yang kayak gini di discord itu gak bisa kalian nemu Jujur dah Liat 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 langsung makan You will eat that Venom over Buddha I don't have Venom Eh I don't have Buddha Lah Dia pengen Buddha Wah Kalo misalkan gue punya Buddha mah I have Buddha Oh 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 Dia nanya guys Pengen apa Oh 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 Dia nanya Should I eat Katanya Buddha nya Apa Venom nya guys Oh buah dia sekarang itu Buddha sih Nggak gue Ya Dia tuh pengen gak eat Venom nya Buat leveling gitu Ya kan kalo gak sih teh gitu ceritanya teh So should I eat Katanya Up to you Gue bilang Weh Not recommended for farming Gue ngomong gitu guys Buddha recommended banget mah Ochi Ochi Hoki juga gue bisa nemu thread kayak gitu guys Apa ya ibaratnya itu deh Susah guys thread Bayangin nyari ke Dove aja susah kan Spirit sama Venom Tapi bisa langsung loncat ke Dragon Aduh thank you lah Thanks God Thanks God Thanks God Ini gue threading apa lagi nih Guys Lihat Lihat Gue ketik threading Dragon Oke Sip threading Dragon disini guys Saudara-saudara Bulti 2,5 M Langsung dalang Venom Dove guys Kurang gacor Apa lagi Teman-teman Nah Ini mah bakalan cepet Mana tadi kita dikasih Satu Dragon Lagian sama viewer gue Yuk R2 permanent portal Langsung yuk Dua episode Tiga episode Bakalan satu episode Tapi kalau langsung dikasih sih guys Beli di item gue Gak 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 Semangat Ayo semangat Semangat Bang Len Semangat Bang Len ya Ini tiba-tiba ada yang Tawa Dragon gue pake Mau No bro Sorry ya Gue lagi RTO dah Gue lagi tidak membuka Apa Yayasan berbagi guys Nah Ini gue berhasil lagi nih Nuker Dove nya ke Dragon lagi Kalau gak salah Ke Crew F guys Let's go boy Let's go boy Let's go boy Let's go boy Coba kalian tulis di kolom komentar Buah yang gue punya sekarang Buah apa aja guys Berdasarkan trading terhadap Yang bener gak Gue kasih apa-apa kok guys Ini mah hanya heaven aja Ya Jadi Itulah guys Perjalanan Kenapa ini ada 4 fruit Di backpack gue Oh ini Kan tadi kan kita bekas trading Dikasih buah Dragon tea ya Sama viewer guys Iya ya Bener-bener Ya udah Jadi thank you Sekali lagi buat kalian semua Yang udah ngikutin Thank you juga buat tadi Yang udah ngasih ke gue Guys Gue tunjukin ke kalian ini Sebagai bentuk apresiasi aja Ke orang yang udah ngasih gue Gue bukan berharap Ada yang ngasih lagi kok guys Tapi ya itu cara gue Untuk mengapresiasi Orang yang ngasih-ngasih Apapun itu ke gue Temen-temen Dan trading tadi juga ya Menurut gue Big way-nya banyak sih guys Padahal baru episode 1 loh ini Ditubuh permanen portalnya Dan gue minta saran kalian Untuk permanen portal Bagusnya gue tuker Pake apa Dan yang gue inget Itu tuh setara dengan Pat Leopard guys Pat Leopard Kalian bayangin Pat Leopard guys Nagis Nagis Udah guys Thank you buat kalian Semua yang udah ngikutin gue Dari awal sampai akhir Dan kita akan Ketemu lagi Di next video Temen-temen Bye-bye Peace Bye-bye Peace Terima kasih.